Al-Fatihah 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 juga terdidik di madrasah seperti itu tapi mereka enggak mengamin itu padahal mereka bisa saja mempelajari itu semua tapi enggak masuk di hati mereka karena enggak sesuai fitrah kalau mau berbangga dengan sekadar label mayoritas maka kita lihat mayoritas, justru mayoritas mereka doa merasakan bahwasannya Allah Ta'ala di atas mereka sementara kita tahu apakah Allah Ta'ala beristiwa di atas harus, mereka menafikan secara hakikat, kemahatinggian maksudnya Allah Ta'ala di atas segalanya, di atas harus menafikan tapi praktiknya lihat orang-orang yang berbangga seperti ini dengan warisan-warisan semata itu budaya jahiliyah dan budaya Yahudi budaya Yahudi kenapa? orang-orang Yahudi itu yang kafir, yang menyimpang itu mereka membanggakan kenabian-kenabian yang ada pada Bani Israel iya enggak? sampai sekarang mereka mungkin akan mempertanyakan orang Islam coba orang Islam punya Muhammad akhir zaman kita dulu punya Nabi Musa Nabi Harun sebelumnya Nabi Yusuf kita juga punya Nabi Dawud ya Nabi Dawud itu Nabi Dawud panglima perang hebat itu kalau untuk melihat kisah Jalud dan Talud di Surat Al-Baqarah ada pun sebagian besar atau mayoritas dari Yahudi mereka menganggap Sulaiman sebagai penyihir padahal itu Nabi mereka Nabi sendiri dibilang dukun penyihir dan juga Nabi Isa juga di kalangan Israel mereka berbangga akan itu dan mereka juga berbangga akan tuanya agama mereka makanya kadang-kadang Islam disudukan dengan ah Islam kan agama baru kemarin kalau kita Nasrani dan kita Yahudi itu udah lebih jadul daripada mereka jadul kalau salah ya salah iya gitu kan mereka enggak melihat benar atau salahnya mereka melihat dari segi apa jadulnya ya kan atau banyaknya begitu pula orang-orang sekarang itu banyak yang seperti itu ketika da'wah salafiyah mengatakan seperti ini dengan hujahnya mereka enggak enggak membaca kalimat-kalimat hujahnya poin-poin dalil dan istilalnya yang mereka anggap oh ini kok beda ya dengan banyak orang akhirnya berbangga dengan banyaknya orang dan yang seminalitas ini kemudian dianggap salah nah ini kan salah ya jadi mereka terwariskan dari nenek moyang bapak mereka kitab-kitab atau hujah-hujah dari mereka semua dari nenek moyang mereka wahadha waqi'ul'an dan ini terjadi sekarang fakam fisahati min kutubi ahlil batili kakutubil jahmiyah wakutubil mu'tazilah wakutubil asya'irah wakutubi syiah kam fisahah min kutubi haula coba lihat di beranda ya beranda ya bukan beranda facebook ya beranda ya galeri-galeri buku ya coba lihat kitab jahmiyah kitab mu'tazilah tapi kitab jahmiyah ini memang gak namanya bukan akidah jahmiyah gitu enggak gak gitu ya tetapi siapapun dari kitab mu'tazilah atau asya'irah maka itu akidah jahmiyah ada disitu karena akar dari asya'irah dan maturidiyah dan mu'tazilah ya dari jahmiyah juga gitu kan ku'aid mereka ku'aid jahmiyah juga gitu kan nah apalagi kitab-kitab tasawuf coba antum lihat di geramedia misalnya banyak itu kitab-kitab tasawuf banyak sekali sufi sufi-sufi versi indonesia sufi cirbonan belum sufi atau yang bukan sufi tapi tradisionalis kayak babat jawa ya kan kitab-kitab perimbun kitab-kitab ini itu ya semua ya dan kita lihat orang-orang ahli batil terdapat liberal kita di media sosial dimanapun di media sosial di tv itu sangat mencintai yang disebut oleh mereka sebagai kearifan lokal selama kearifan lokal itu adalah kebatilan dan menyimpan dari islam mereka membelanya ya kan begitu coba kalau kearifan lokalnya ngaji ku'aidul muslah di masjidari kulhuda pusing mereka dengarnya mungkin keserupan habis itu ya tapi kearifan lokalnya yang di bali pakai apa namanya ini yang doang terus joget tari perut kearifan lokal Arab seni tari perut masya Allah ya tari perut Anda pernah ikut di festival timur tengah Anda gak mau nyebut nama kampusnya karena takut terciduk jadi itu Anda ikut dulu dan Anda pernah memenangkan juara kedua tahun 2010 lomba presentasi tentang bahasa Arab yang gak usah disebut pokoknya antum tahulah kampusnya banyak pohon ya gitu kan kampusnya banyak pohon nah itu di festival timur tengah kan kita kan mikirnya timur tengah islam dan memang ada pernak-pernik islaminya ma'arajannya dan masya Allah tapi di salah satu sesi ada tari perutnya ya ma'arajannya padahal ngeliat tari perut impor dari timur tengah yang kayak gitu yang di yang di yang disowkan yang ditampilkan kenapa gak bawa ontak terus ada orang Arab naik ontak tuh yang disowkan ada aurat terbuka gak ada tapi kenapa auratnya kenapa yang batilnya itu yang diangkat dan begitulah mereka begitulah mereka ya ahlul batil seperti itulah kemudian kitab-kitab siah antum lihat di geramidi ada gak ada justru kitab-kitab sunnah itu yang dimarjinalkan disana iya coba kitab pusat yazid pusat ada gak boro-boro ada ya boro-boro kalau ada goncang itu mal lengkap lagi semua bustaka takwa semua gak ada tapi kitab-kitab liberal kitab-kitab budayawan ada semua bahkan seandainya dia mengajari ataismu ada mereka mereka memiliki hujah-hujah yang murukkabah itu yang murukkabah itu yang berlapis-lapis namanya kebatilan itu perlu dilapis-lapisi namanya pepesan kosong itu bungkusnya harus tebal karena kalau gak tebal dipencet sedikit ketahuan kosongnya antum kalau mengasih hadiah ulang tahun mungkin cuman aqua fit doang tapi pakai koran banyak banget sehingga seolah-olah banyak biar capek orang galinya sambil gak ketemu kalau di dalamnya ada kebatilan fit ini fit nih bukan aqua ya kan gitu seperti itu makanya kita lihat argumentasi ahli kalam itu di talbisnya banyak coba sekarang kalau misalnya antum mendakwakan ke orang ada ustad batil sekali antum tahdir pasti kemudian orang-orang hezbiah dan harakah mereka akan mempermasakan akhlak antum yang dipermasakan akhlak antum yang dipermasakan akhlaknya kenapa sekarang orang-orang salafi ketika menasihati dan memberikan tahdiran tentang da'i fulan tentang menyumat fulan kemudian salafi bilang akhlak dulu antum akhlaknya jangan nasihati di depan umum gitu kan ya itu itu pengkaburan diantara hujah mereka adalah talbis dan pengkaburan supaya orang terkaburkan dari materi tahdiran terkaburkan dikaburkan orang-orang dari poin-poin ilmiahnya dan orang-orang justru akhirnya dibelokkan menuju ke permasalahan akhlak akhirnya kita yang kena sekarang ini banyak orang yang menahimunkar justru yang menahimunkar itulah yang kena sasaran dibandingkan kemungkarannya dan itu senjata setan ya senjata setan ya sampai kemarin ada seorang diantara murid anak juga ya tapi sekarang sudah tidak pernah lagi ikut kajian karena sudah kerja di suatu biayasan atau lembaga pendidikan yang memang ustadznya ini memang lebih keharokah itu berkata dia dan perkataannya jadi kita tahu lah terbelakang pemikiran orang ini kita tahu ini subhat barangkali sebuah nasihat itu tidak bermakna karena kita tidak pernah mendoakan orang yang menasehati orang ini kita nasihati ini kalimat bijak sekali Masya Allah tapi kalau kita tahu siapa yang ngomong kita tahu gimana dia ini subhat sebenarnya maksudnya apa selama antum mentahdir ustadz fulan antum pernah enggak doain doain dulu jangan ditahdir doain doain enggak usah ditahdir doain supaya dapat tidak itu saja intinya seperti akhirnya apa akhirnya tidak ada nahimunkar itu yang diinginkan oleh syaitan dan itu diinginkan oleh orang-orang harokah orang-orang harokah itu nahimunkar mereka cuma satu terhadap penguasa itu saja ada pun nahimunkar terhadap orang sekitar ini enggak ada kecuali kecuali dalam rangka cari perhatian baru ada seperti itu subhat maka hujah-hujah mereka merokabah ahli batil karena batilnya dalamnya ini tinja maka harus dibungkus dengan ini dan masalahnya banyak orang dari ahli batil mereka enggak sadar kalau mereka sedang menerapkan ini karena syaitan yang membisikkan zuhrufal qawli gurura kemudian hujahnya mereka muzayyafah yang akan menipu insan yang tidak punya kekauhan dalam masalah ilmu itu tertipu mudah ya sebagaimana rekan-rekan kita yang ngaji kitab enggak mau maunya ngaji rame-rame doang ini mudah sekali ini kena subhat mudah sekali kena subhat jadi tamakkunul ilm itu dengan durus dars pelajaran yang sifatnya kontinu kita kan punya yang namanya khutbah muhaddorah dan dars khutbah itu disunahkan simple sekali kenapa karena mencukup banyak banget orang muhaddorah itu hanya sekali-kali seperti kajian kita kajian tematik itu muhaddorah namanya kajian tematik itu muhaddorah muhaddorah banyak orang awam ikut ringan pembahasannya muhaddorah tapi kalau misalnya durus disebut durus jamaah dari dars maka seperti ini durus bertalian panjang berzaman-zaman itu durus namanya yang membuat adanya tamakun fil ilm itu durus dan durus tersebut durus yang betul-betul kontinu apalagi durus yang betul-betul mentaksil ilmu mengembalikan ilmu pada asalnya hakikatnya betul-betul sampai orang paham bukan sekedar senang-senangan maka seorang yang tidak mempunyai tamakun dari ilm dan tidak berteman dekat dengan orang yang mutamakin fil ilm itu mudah terkena subhat walaupun dia di lingkungan salafiah sekalipun mudah terpengaruh sekarang mungkin saja di torik dan memang ini sudah kebiasaan di mana-mana rekan-rekan yang rajin ngaji kitab itu orang atau dengan orang-orang yang cuma tematikan doang itu seperti ada gap susah ngumpul barang itu tidak enakan yang mungkin sering ngaji tematik merasa aduh dia ngaji kitab lebih alim daripada saya yang ngaji kitab juga kadang-kadang agak pongah ini orang ngaji saja cuma senang-senangan doang ya begitu tapi seandainya seseorang berteman dekat dengan yang ngaji kitab dan terpengaruh dia akan suka dengan ngaji kitab dan semakin mutamakin ilmunya disitu pengaruh teman dekat kemudian disekatkan sini fa'ilmul kalam ilmu kalam ilmu mantiq i'tamaduhu wajaluhu huwal ilmu sahih alladziyufidul yaqih mereka jadikan ilmu kalam dan ilmu mantiq itu sebagai sandaran dan mereka jadikan itu ilmu yang sahih yang memberikan fa'idah keyakinan makanya ulama-ulama syairah mereka mereka mendefinisikan ilmu kalam itu dengan sebagaimana kita mendefinisikan akidah sahihah yaitu ilmu yang dikenal dengannya akidah dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang yakin itu kata sebagian sebagian dari ulama syairah seperti at-taftazani dan lainnya bahkan secara hiperbola Ibn Khaldun dalam mukaddimahnya mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang dikenal maknanya ilmu yang dikenal dengannya akidah sahihah kata Ibn Khaldun dalam mukaddimah Ibn Khaldun ia menunjukkan mereka menjadikan ilmu kalam dan ilmu kalam itu sumber asalnya walaupun memakai Al-Quran dan Sunnah tapi menjadikan nalar dan logika sebagai patokan sebagai patokan bukan sebagai kendaraan atau wasilah bukan ada pun akidah yang benar itu menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai patokan asal dasar dan pemahaman salaf sebagai cara untuk memahami keduanya tadi begitu beda beda maka coba lihat aja di kitab-kitab ilmu kalam dan mantik itu enggak disebut perkataan Abdullah bin Mas'ud pemahaman Ibn Abbas bagaimana kata mujahid enggak enggak dan da'i akan terinfluence dengan tarbiah bimbingan gurunya da'i tersebut maka kalau misalnya da'i tersebut dalam menafsirkan dan menuturkan akidah enggak pernah berani menyebutkan perkataan-perkataan ulama dari kalangan salaf ini berarti ada sesuatu yang besar dibalik itu kalau kita mengacu ke da'wah salaf maka betul-betul kita akan doyan dengan perkataan-perkataan dan konklusi dari salaf kita begitu tidak 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 berarti dengan perkataan Ibn Abbas tidak berarti dengan perkataan salaf tidak berarti sekarang banyak orang lebih suka perkataan Imam Syafi'i dibandingkan dengan perkataan sahabat Nabi Pembahasan ini lebih dalam lagi ada nanti insyaAllah kalau kamu tahu jalan menuju Allah itu pasti ada nanti musuh-musuh yang duduk di atasnya yang mana musuh-musuh ini ahli dalam segi kepasehan dalam segi ilmu dalam segi argumentasi kadang-kadang sampai daya alusunah aja untuk berdebat gak bisa iya karena kita memang dari padrosah kita tidak diajarkan ilmu argumentasi mantik memang itu gak harus gak harus gak harus karena kita belajar bukan untuk berdebat maka cuma antemperiksa aja sekolah-sekolah santrin salaf minimal hunafa yang deket tanya akhwat disini ada kan akhwat maksudnya bagian akhwat deket ya coba tanya santriwatinya jangan tanya kamu mau nikah gak jangan tanya itu tanya diajarin mantik gak gak diajarin diajarin cara debat gak gak diajarin gak diajarin dimana-mana gak diajarin di kalangan salaf di kalangan salaf kita meyakini dan sebagaimana kata Imam Al-Barbahri juga dalam syarat sunnah jidal miro itu adalah cara bid'ah dalam mencari ma'rifat itu konklusi bukan begitu kalimatnya tapi itu konklusinya diskusi itu cara yang bid'ah dalam mengambil ilmu dan diskusi itu metodologi mahasiswa sekarang iya gak iya kan coba aja antum dirohis-rohis itu para suatu ngomongin agama diskusi namanya diskusi kalau diskusi antara ahli ilmu munakosya oke lah ya kita diem aja sebagai orang-orang awam dengerin seneng gitu kan tapi yang diskusi siapa lulusan STM ini lulusan budut ini lulusan ini ya ngobrol tentang jihad Masya Allah tau apa dalilnya apa menurut saya logika saya ini wasilah bid'ah dalam menggapai ilmu iya begitu makanya yang namanya dah dulu da'wah salafiyah ta'lim itu ngajarin orang ngajarin bukan bukan ini sharing bukan 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 diskusi itu cara bid'ah itu kalau diskusi antar ulama antar asatidah ya mungkin tapi antar awam antar pelajar enggak enggak bisa enggak bisa diskusi sama cerdas sermat beda ya cerdas sermat kuis ya bukan diskusi itu ya nah ahli fasahatin wa'ilmin wa'ujaj falwajibu alaika anta ta'allama min dinillahi mayasiru silahan laka tuqatilubihi ha'ulai syayatin Masya Allah wajib atasmu untuk mempelajari dari agama Allah apa yang bisa menjadi silah apa silah senjata untukmu tuqatilubihi engkau berperang dengan senjata tersebut memerangi siapa ha'ulai syayatin mereka ini setan ya disebut setan disini yaitu ahli fasahah ahli ilm ahli hujaj mereka itu setan membentengi kebatilan yang mana imam para setan ya pendahulu para setan sepuhnya para setan itu berkata kepada Rabb kita saya akan buat mereka terhalang dari jalanmu yang lurus ya kadang dalil jelas antum ngobrol dengan seorang ya pokoknya orang lah teman atau bapak-bapak atau siapa dalil jelas sekali tapi masih dibelit-belitkan oleh orang itu ya kan anak hari ahad kemarin ngaji di suatu masjid di Bekasi berbicara tentang Tauhid di sesi tanya-jawab pertanyaan tentang politik kita harus menisi apa anak tegaskan dengan hujah dengan ini dengan dalil dengan Tauhid terutama nanya lagi anak jawab lagi nanya lagi pertanyaan sebenarnya gak perlu ada kalau faham jawaban anak tadi itu sampai jemaah itu kan banyak satu masjid full jemaah yang ngerti yang salafiin jemaah itu sampai keluar dalam bentuk protes mereka demo dalam bentuk protes keluar dari masjid untuk keluar keluar dalam artian pengen di luar aja gak mau denger lagi itu pertanyaan orang itu gak empat gitu akhirnya mereka ngobrol di luar jemaah berapa masih ada disini nanya lagi anak jawab nanya lagi anak jawab tapi semua jawaban anak itu melahirkan pertanyaan bagi beliau dan sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu ada kalau beliau paham apa yang anak jawab dan yang anak jawab itu jelas tapi karena ada sekat-sekat subhat pada dirinya subhat gak bisa dikeluarkan subhat itu kelihatan jelas dari kalimatnya ini subhat ini membuat dia terhalangi terhijabkan dari kejelasan dalil akhirnya panitia bilang avonsat kita makan-makan aja dulu mungkin bisa disembung di percakapan biasa aja karena itu udah jam setengah tujuh rupanya dari subuh itu nah selesai yaudah anak sholat mendinginkan hati kan kan kok kajian ada bapak-bapak nanya gitu hati itu panas ya iya tapi ini karena dingin AC dan itu bapak-bapak jadi gak gak panas cuman pengen ini sholat aja sholat suruh atau duha selesai itu kan pada makan-makan makan snack biasa anak salah satu bilik diajak ke pemerintah dan juga tim kesitu kan ada bapak-bapak datang lagi lain subatnya sama sampai subatnya juga ya seperti serupa aja lah kita ini dakwah ini lagi ditekan kita harus gini-gini ustad kan masih muda kalau saya kan mungkin sudah punya pengalaman ini itu nah kan antum kira-kira kalau dibilang gitu kira-kira gimana dan itu gak cuman sekali ustad kan masih muda ya mungkin masih ada yang harus dipelajari lagi gini-gini gitu anak menjawab setetes pun anak gak gak jawab maksudnya oh gitu ya oh iya anak gak anak jawab mengamalkan mengamalkan larangan miro larangan kita berdebat apalagi ini orang tua gak mungkin kita ngomongin gak mungkin malah justru makin nanti angkara murkanya makin parah nanti jadinya itu yang sampai nanya ke anak itu Pak itu sampai gemeter itu orang nanya ke anak itu sampai tapi gemeter itu orang itu iya mungkin disentil sedikit saking Masya Allah itu subhat bikin kayak gitu tuh yang jelas gak jelas akhirnya jadinya Pak jidal diskusi yang panjang dan gak ada habisnya gak ada habisnya yang mana ujungnya permusuhan ada dan masing-masing masih kesikap masing-masing gak ada gak ada ending itu pas ketika pas kita makan itu bapak tersebut ngomong kayak gitu dan seterusnya masih ngomong anak menanggapi dengan oh gitu itu sampai Kang Hendy dan teman-teman ikhwan ya tim itu ya sebenarnya udah panas itu hati mereka itu dibilang pas di mobil anak udah panas anak pengen reply itu gak tahan-tahan gitu anak dulu kayak gitu kata beliau ngerti banget subhatnya dan anak juga ngerti subhatnya tapi betapa jelasnya huja dan dalil kok gak bisa kena gitu di dia di mereka gak bisa kena gak bisa kena ya sampai anak bertanya ini ustad disini ini kajian rutin ada setiap sabtu dan ahad subuh selama ini itu yang diajarin apa itu yang anak pikirkan yang diajarin itu apa sih kok masalah yang jelas begini kok masalah politik sebenarnya masalah masalah pemilu sebenarnya kok kayak gitu ya syufliat ya jadi dihalang-halangi sama syetan dan luar biasa ya disini janjinya setan dan engkau tidak menemukan mayoritas mereka orang yang bersyukur ketidakbersyukuran kita itu menghijabkan kita dari kebenaran ternyata ini buktinya ya kita gak bersyukur maka ilmu gak masuk kita gak bersyukur maka ilmu gak masuk dan ini yang anak pelajari juga ikhwan dari banyak dari majelis dan juga banyak dari lingkungan diantaranya mungkin torik ya kadang-kadang ada kajian akidah mungkin nyinyir di grup ayo kita ngaji akidah ada kajian akidah dekat rumahnya gak ikut ada gak di torik kayak gitu kita harus bermahraj kita harus gini ada kajian akidah ngelipir pergi ngomong doang ngomong doang ini kan gak bersyukur dengan ada kajian akidah ini cuma ngomong doang kita harus bermahraj salaf akidah kita harus dan kemudian yang share masalah yang batil di grup langsung ditahdir eh giliran ada kajian akidah di dekat masjid tinggal ngesot ke masjid aja gak dekat gak mau entah alasannya apa mungkin jam kerja atau mungkin ustadznya bersubahat padahal yang bersubahat dia iya gak ngikutin kajian ini wala tajidu akstarahum syakirin gak bersyukur orang banyak datang dari tempat-tempat duwi pontianak ikhwan masya Allah dalam 2005 itu pontianak dulu belum ada kayak sekarang sekarang kan ada pontianak mengaji ada roja pontianak 2005 itu anak waktu itu ngajar disana untuk masjidnya di Tanjung Pura itu dekat di daerah kotanya itu ya Allah itu minoritas sekali masya Allah itu cuman satu doang itu masjid yang tahu dakwah salafi satu itu doang pernah ada daurah juga disitu saya ingat anak Ustaz Zainal Abidin dan Ustaz Abu Qutadah masya Allah senior da'i itu dakwah disana dua hari atau tiga hari kalau gak salah itu yang datangnya cuman berapa doang ya mungkin Alhamdulillah kalau sampai 40 tapi itu dari dari mana-mana itu itu masih minoritas sekali itu banget sekarang Alhamdulillah banyak sekali masya Allah Anda belum peraksana tapi belum peraksana lagi ya ada dulu Anda ngajar sorof Anda ngajar sorof ilmu sorof ya di malam Senin ada hal yang luar biasa ya ada seorang mbah-mbah kalau Anda ngeliat Pak Us Anda ngeliat Pak Us itu seperti itu masih usianya ketika itu sekarang mungkin ya usianya 70 sekarang mungkin 80 mungkin kalau masih hidup beliau ya itu tahun 2005 itu itu belajar sorof ikhwan banyak yang muda maksudnya sepantaran kita-kita ini ya cepat lah belajar sorof kan enak ya apalagi nyanyi pakai nada gitu kan Alhamdulillah cepat ini beliau ini yang agak panjang urusannya dengan beliau ini Anda jelasin lagi enggak paham tapi Alhamdulillah disabarin waktu itu orang-orang maklumi ternyata beliau itu datang jauh berkilo-kilo ke masjid itu malam-malam atau sore dan pulang malam itu pakai sepeda jauh enggak tahu berapa kilo jauh di pontianak itu dan anaknya eh cucunya juga ngaji sama anak waktu itu pas ngaji sorof juga cucunya pakai motor enggak mau enggak mau dibonceng cucunya masya Allah enggak mau dibonceng cucunya luar biasa gitu kakek-kakek luar biasa kayak gitu hanya demi apa cuma nutut ilmu doang padahal ustadznya ustadz majhul masya Allah nah ini yang tinggal ngesot doang ke masjid tinggal jalan aja gitu loh enggak mau sampai ikhwan anda seorang ikhwan disini anda enggak mau sebut fulan siapa tapi emang seperti enggak pernah ikut ngaji disini maksudnya di kohid bulutlah atau jalan ini enggak pernah nongkrong disitu tuh mbak ada subuh ya anak langsung tegur eh ngapain bongong ayo ngaji kayak kaguk kayak ngeliat apa gitu anak enggak mau menyebut siapa fulan anak tahu setelah anak tanya-tanya siapa beliau anak tahu tapi anak tegur seperti itu ayo ngaji enggak tahu beliau kenal anak apa enggak tapi insya Allah kenal insya Allah baik di torik atau di tempat lain anak suruh gitu ya ngajilah deket ini tinggal ngesot doang dari depan warung beras itu ngapain bongong antum ayo ngajilah makin bongong kayaknya beliau kayak gitu iya ternyata ketidakbersyukuran ini merupakan penghalang makanya benar disini seton menjanjikan ada sirotel mustaqim dia duduk aja dia enggak mau ikutan ya mau ini kemudian ada alasan dari kanan alasan dari kiri alasan dari depan alasan dari belakang syaheton itu ya masya Allah dan betapa banyaknya tuh orang kayak gitu apalagi kok urusan ngaji kitab tuh ya urusan ngaji kitab subhatnya apa dipikiran ah ngaji kitab berat mesti ah kalau misalnya enggak berat pun saya udah ketinggalan banyak padahal kan enggak dites anak udah meringankan dulu anak suruh diri dulu anak hukum ini karena memang rahmat Allah Ta'ala ya dan juga kasih sayang guru kepada jemaah anak hilangkan metode itu iya khawatir memberatkan ya tapi ternyata subhat masih ada di kepala ya begitulah ya selalu ada ada rintangan dan itu janjinya janjinya syaitan kita habiskan penjelasannya sedikit wa amma adilatul amma adilatul quran wa sunnah fahiyya hujah hujah dhunniyah biza'mihim latufidul yaqin bagi mereka dari dhul quran dan sunnah itu hujah-hujah yang bersifat prasangka saja dhunniyah enggak memberikan faedah keyakin wahadha min tamamil fitnah wat tazhifi an nas inilah sempurnanya fitnah dan pemalsuan atas manusia supaya menjauh dari al quran dan sunnah lebih dekat kepada logika dan nalar li'annal waqiyah as-sahih huwal aqs justru kenyataan sebenarnya itu yang sebaliknya wa huwa anna adilatul qur'ani tufidul yaqin dalil-dalil quran itu memberikan faedah keyakinan wallahi al quran karamullah bagaimana membuat kita malah ragu justru al quran itu dengan jelasnya walaupun sebagian ayat mutashabihat betul tapi al quran mayoritas itu mudah dipahami insyaallah memberikan faedah yakin kalau gak memberikan faedah yakin buat apa kita baca di salat-salat kita buat apa kita khusyuk membacanya wa adilatul dan ini sahih dalil-dalil mantik dan argumentasi perdebatan itu yang memberikan faedah syak ragu hayroh kebingungan ikhtirap kegoncangan makanya kalau misalnya di status facebook atau di media sosial kita menjelaskan akidah salafiyah kemudian ada beberapa da'i syubahat dan ustad atau beberapa tolibul ilm yang bersyubahat kemudian mempertanyakan mengajak diskusi sama sekali diamin aja pernah suatu ketika anda membahas tentang masalah tafuyit di media sosial jadi gitu doang kemudian mulai dari kalangan ahlu sunawal jemaah versi singkatan itu asya datang menantang nantang dalam artinya huja argumentasi anda diamin aja enggak anda jawab kemudian teman-temannya pada datang merubutin anda anda diamin aja diamin aja eh mereka debat sendiri oh rame sendiri habis itu anda klik di dekat status klik ada turn off notification of this post artinya apa matikan notifikasi post ini anda enggak tahu apa-apa habis itu mereka debat anda enggak pernah baca sama sekali entah berapa ratus komentar disitu kenapa karena enggak bakal ada faedah ilmiah sampai ke hati yang didapat dari debat melainkan justru yang ada adalah syakhairah itiraf bahkan bisa jadi tahasud tabagut tadabur dan seterusnya kecuali antara sesama ulama ahlu sunnah atau memang darurat debatnya sebagaimana yang diikrarkan dinyatakan oleh petinggi mereka indal maut ketika menjelang maut aw inda taubatihim ketika taubatnya mereka dan rujuk mereka dari ilmu kalah abul hassan al-ash'ari abul ma'ali al-juwaini tetapi abul ma'ali al-juwaini sebenarnya dalam masalah sifat beliau rahimahullah lebih ke tafwit bukan ke madhab salaf dan beliau menganggap tafwit itu madhab salaf gitu loh niat beliau baik mau ke madhab salaf tetapi beliau salah walau alam dalam praktiknya tafwit bukan kembali ke madhab salaf dalam praktiknya bapaknya abul ma'ali imamul harumain al-juwaini penulis warakot bapaknya ya itu bermadhab salaf tapi anaknya ini beliau rahimahullah itu malah justru menjadi pembesar mantik dan kalam begitu juga dengan fakhruddin al-razi rahimahullah rujuk kemudian kalau mereka punya kefasihan punya hujah punya kitab-kitab mereka punya kitab mereka punya ilmu punya ini kamu jangan ikuti metode seperti itu mereka sudah punya argumentasi macam-macam hebat tapi akhirnya kan rujuk juga yaudah jangan coba-coba seperti mereka ikutan hujah-hujah lama mereka nanti juga saya taubat ya taubat kata siapa nanti kau mati gimana maka wajib atasmu untuk mempelajari dari kitab Allah dan sunnah rasul ma Allah SWT kemudian ashabi 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 kutub dal wal afkar il mun harifah dan begitu juga dengan para pengikut iblis dari syaitan-syaitan dari kalangan manusia yaitu para pemilik kitab-kitab yang sesat dan juga pemikiran yang menyimpang mereka akan mengoperasikan amalan iblis dalam rangka menyesatkan manusia salallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyiru an la ilaha illa anta astaghfirka wa tubhulaih salallahu ala